Ditetapkannya KLB Polio di Jabar pasca ditemukannya satu kasus lumpuh layu di Purwakarta membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menggelar vaksinasi polio pada 3 dan 15 April 2023. Masyarakat pun diharapkan membawa anak-anak mereka ke Pusyandu ataupun Puskespas pada tanggal tersebut agar tidak terserang virus polio. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menggelar vaksinasi polio pada 3 dan 15 April 2023 di seluruh Pusyandu, Puskesmas, Puskesmas, pembantu hingga sekolah-sekolah di Jawa Barat. Hal itu sebagai tindak lanjut ditetapkannya KLB Polio di Jawa Barat pasca ditemukannya satu kasus lumpuh layu di Kabupaten Purwakarta pada 14 Maret 2023. Menurut Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Deddy Supandi, vaksinasi ditargetkan pada 3,9 juta warga Jawa Barat berusia 0-59 bulan. Deddy pun memastikan pada 31 Maret 2023 semua vaksin sudah dikirim dari Bio Farma berdasarkan permohonan dari WHO. Yang tertinggi saya lihat berada di Kabupaten Bogor, targetnya hampir mencapai di 546 ribu dan yang terendah di Kota Banjar hanya sekitar kurang lebih di 12 ribu. Itu nanti ada pemberian tetes berikutnya dan yang lainnya influencer sosialisasi juga sudah kita lakukan insya Allah pada tanggal 3 April nanti sampai di tahap pertama sampai dengan tanggal 15 April seluruh Posiandu, Puskesmas sudah tersalurkan vaksin dan akan dilakukan pemberian sub-vaksin polio bagi anak di usia 0 sampai dengan 59 bulan. Sementara itu Kabupaten P2P Dinas Kesehatan Jawa Barat Rohadi menyatakan dari 250 juta vaksinasi yang dilakukan di dunia, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang ditemukan. Menurutnya itu karena vaksin polio yang diteteskan berupa satu virus yang dilemahkan tanpa zat lain. Setelah diteteskan dua kali ke anak-anak, vaksin tersebut akan membuat kekebalan tubuh anak terhadap virus polio meningkat. Namun Rohadi menambahkan vaksin tersebut tidak diberikan terhadap anak-anak yang imunitasnya menurun seperti yang hidup dengan penderita HV, memiliki penyakit keganasan darah, serta yang sedang demam atau diare. Karena ini hubungannya dengan kekebalan imunitas, berarti anak-anak yang mempunyai imunitas menurun tidak diberikan. Contohnya misalnya anak yang hidup dengan penderita HIV. Dan kita tahu ya, HIV kan daya tahan tubuhnya turun. Nah kita khawatirkan anak ini juga daya tahan tubuhnya turun, jadi tidak diberikan. Atau anak-anak punya keganasan darah, anak-anak yang punya keganasan ini juga punya daya tahan imunitas yang turun, ini juga tidak diberikan. Atau anak-anak yang sedang demam atau sedang diare, nah ini juga tidak diberikan karena kita khawatir daya tahan tubuhnya turun. Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafi pun meminta masyarakat Jawa Barat agar mau memvaksinasi anaknya. Menurutnya meskipun proses pembuatan vaksin tersebut melalui hal yang diharamkan, dalam kondisi darurat vaksinasi dihalalkan untuk dilakukan. Al-Quran ini juga menggantungkan kata pandangan-pandangan lagi, karena oleh protek Al-Quran diharamkan bahagia, bangke, dan sebagainya. Tapi, illa maturir tu, pemanitur lo, gaira bagi, wala adipala ismane. Kalau dalam kondisi darurat, ini adalah sangat darurat, yang dijelaskan oleh alih kedokteran, alih-alih kesehatan. Ini akan terjadi, kita adalah kekebalan tubuh remah, akan terjadi, dan juga sudah terjadi bahkan. Bisa kalau dibiarkan, bisa merembet. Ini agama yang ingin diatasi. Penyakit polio bisa menyebabkan lumpuh layuh termasuk gangguan syaraf yang berdampak pada tumbuh kembang anak.